Intro Sekretaris Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Merauke yang juga asisten 3 sekda Merauke Jakobus Duwiri menyampaikan atas perintah wakil Bupati Merauke Sularso kepada dirinya sebagai pelaksana Gugus Tugas COVID-19 Merauke mengaku selama 2 hari fokus repites di Gugus Tugas Pemda Merauke hanya melayani pegawai Pemda Merauke karena pegawai Pemda Merauke yang setia melayani warga selama ini 4 orang yang terpapar COVID-19 mulai kemarin sampai hari ini fokus melayani pegawai Pemda Merauke warga yang hendak berpergian silakan repites di luar keputusan ini kami ambil untuk menjaga pegawai Pemda Merauke jika tidak dijaga sangat berbahaya COVID-19 ini penyakit berantai jadi kita harus waspada katanya kepada awak media di Sekretariat Gugus Tugas Pemda Merauke kami 1 Oktober 2020 kemarin 2 hari mulai dari kemarin atas perintah pwakil bupati ke saya selaku pelaksana saya perintahkan untuk hari kemarin dengan hari ini pelayanan untuk repit silakan masyarakat yang mau berpergian silakan di luar periksaannya di luar kemarin dengan hari ini fokus untuk pegawai yang ada di kantor bupati disini untuk lakukan repit nah terserah saudara-saudara yang mau berangkat repit di luar hasil repitnya bawa kesini kita keluarkan SKM begitu jadi bukan berarti kita bilang mereka ini tapi karena kondisi kondisi yang ada kita urus mereka mereka senang berangkat tapi kita yang susah sini ini kantor bupati sudah ada 4 4 orang yang terpapak makanya 4 orang ini jangan kita anggap remeh kita anggap sepele jangan anak-anak semua staff yang ada ini kesini mereka kerja bukan apa dari pagi sampai malam itu mereka punya kesehatan ini harus jaga jangan sampai mereka sakit kalau mereka sakit penyakit ini penyakit berantai karena semua ini siapa yang mau kerja di kantor makanya jangan itu nanti kita lebih repot lagi tidak ada yang bisa melayani masyarakat oleh sebab itu Pak Hujan saya sudah perintahkan kemari mungkin masyarakat juga sudah dengar pengumuman kemari atas perintah bukan perintah Pak Asisten 3 tidak perintah dari Pak Wakil karena kondisi sehingga diperintahkan untuk hari ini saya melakukan ini tetapi tetap pelayanan kepada masyarakat tapi kita minta hari ini pelayanan apa? untuk pelayanan repites ini untuk pegawai yang ada sini sehingga kita tidak bisa bilang kerja di rumah lagi tidak bisa karena kita sudah masuk era new normal pelayanan tetap di kantor tapi pemeriksaan kesehatan safety untuk kita masing-masing ini perlu kita jaga begitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati